Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 20 Mei 2024, kloter pertama dari Madinah sudah datang di Mekah dengan selamat. Ada 392 jamaah, satu orang masih ditinggal di Madinah dalam keadaan sakit dan akan terus berdatangan sampai hari-hari berikutnya. Dan nanti akan juga tiba gelombang kedua dari Jeddah menuju Mekah pada tanggal 24 Mei. Mudah-mudahan semuanya berdiri lancar. Terima kasih kepada seluruh petugas, kepada Pak Kadaker, Kak Sektor, dan semua jajarannya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Kami berharap seluruh proses dapat dilakukan dengan baik, dan berhasil dengan baik. Para tokoh-tokoh, para petugas semuanya disiplin dalam melaksanakan petugasnya. Para jamaah dapat bisa menyesuaikan petugasnya, menyesuaikan situasinya, menjaga kesehatannya, sehingga rukun haji dapat dilaksanakan dengan sehat baik. Ada 78 lancar, alhamdulillah kondisinya masih sehat semuanya. Ada satu orang ditinggal saat ini, masih baru semalam, kondisinya drop dan dirawat di rumah sakit di Madinah. Saya doakan semoga beliau segera sembuh dan dapat segera bergabung dengan rombongannya di Mekan. Tentu yang adalah, sebagaimana moto haji tahun ini, Ram-Haji Ramah Lansia, berbagai fasilitas, berbagai kemudahan, selalu diberikan kepada Lansia untuk memperlancar mereka dalam pelaksanaan pada haji kali ini. Saya menghimbau kepada sebuah jamaah sekalian agar memperhatikan situasi, karena suhu udara akan semakin panas, hari ini saja sudah 43 dan semakin menuju ke puncak haji, suhu udara akan semakin panas. Karena itu, para jamaah sekalian agar memperhatikan kesehatan, menjaga pada saat puncak lombongan di Mekan. Jadi, kondisinya, dalam kondisi yang baik, dapat memasarkan rukun dan wajib. Terima kasih. Terima kasih.